500 ya, waduh indah sekali wah ini kesukaan saya ini nah kesukaannya mas Bejo ini cantik sekali sobat survivor, jadi hari ini kita di rumah ibu Sadiman lagi kebetulan beliau sudah pindah di rumahnya yang baru jadi salah satu hobi dari ibu Sadiman adalah memelihara berbagai jenis bonsai disini dan tentunya itu dijual nah di atas ada bu RT, apa kabar bu RT? Alhamdulillah baik Assalamualaikum baik kita masuk ke dalam ngobrol-ngobrol sebentar rumahnya seperti ini pak dek wah luar biasa ini ada sedikit sembako beras dari orang baik bukan dari kami ya kami juga orang baik sih apalagi bu RT ini ya udah pernah ketemu sebelumnya ibu ini? belum jadi ibu RT baru pulang dari Pasuruan Pak Citan oh Pak Citan sorry tapi kemarin Pak Citan, Surabaya jendela yang enggak wah ya gitu jadi berarti hari ini kita tayangkan videonya barusan ya ibu ya iya Pak Sadiman gimana kabarnya pak? nyam dengar-dengar kemarin sakit ya pak ya? ya sakit ginjal sakit ginjal, sampai saat ini masih terasa keluhannya kadang-kadang pak? oh sudah enggak ya? syukurlah kalau begitu aman jadi Pak Sadiman Pak Sudiman ya? Pak Sudiman Pak Sudiman Pak Sudiman sehari-hari kerja apa ini pak? bangunan oh di bangunan pak ya masih sampai sekarang pak? ya luar biasa ibu yang biasa sering kita kunjungi kemarin masih di Selimau 2 ya? iya sekarang ibu sudah di Selimau 1 Selimau 3 Selimau 3 oh iya Selimau 3 jadi Selimau 3 apa namanya sama ya bu ya banyak ikannya bu ya? ikan gabus ikan gabus kadang-kadang kena pancing juga bu? di strom sama orang oh di strom sama orang waduh sekarang udah enggak boleh katanya pas lu di imannya udah enggak boleh di strom makin buri jadi itu mas Tejo mas Tejo kalau Tejo mas Bejo nah itu mau diantar kemana lagi mas Bejo? ke Gunung Seriang coba kesana mas Bejo mungkin boleh ya panjen dengan kesana itu apaan ngapain? enggak lagi berat itu bro berat itu begitu lihat ya mas bro silahkan melihat yang membutuhkan mas bro ya mas Bejo lagi sedang mengantarkan dan kita juga disini bersama ibu gitu oke ibu Sudiman dan bapak sudah hampir berapa bulan ya kita enggak jalan-jalan ya mau dua bulan tapi ini saya dalam waktu dekat bakal ke sini lagi memang ibu jadi yang penting sekarang sudah tahu rumahnya rumahnya yang baru apa namanya sejak ini nyaman aja bu ya ditinggali ya maksudnya tidak ada kendala selama ini sudah enggak ada ya lancar ya bapak Sudiman saat ini udah kerja di mana sekarang pak? ada proyek apa sekarang dikerjain? proyeknya anu pemakaian pribadi juga oh begitu ya maksudnya pekerjaan-pekerjaan kepanggilan untuk memperbaiki rumah dan membuat rumah gitu pak oh gitu berarti kapan-kapan kalau bapak lagi sedang kosong berarti bisa saya panggil pak nih wah anu tambah-tambahkan dapur mungkin bisa gitu pak ya ini bikin dapur pondok dapurnya orang oh gitu keramik bisa juga kalau pasang keramik bisa juga pak Sudimannya ya dan pak Sudiman ini punya banyak koleksi apa namanya koleksi ini pak ya koleksi bonsai ada juga tanaman-tanaman yang ditanam jadi emang kondisinya selalu basah gini ibu ya basah banget banjir iya iya luar biasa jadi kita memang hari ini agenda kita emang jalan-jalan ke warga disini untuk ngantar sembako kita ingat ada bu Sudiman udah berapa panjang umur ya amin dapat ketipannya amin kebetulan kemarin kita sempat buat video ternyata videonya itu sudah memenuhi jumlah ketentuan kita untuk kita juga support nanti jadi nanti kita datang lagi mungkin lumayan buat beli apa ikan kah atau apalah untuk kebutuhan Ustadzimannya panjang umur anak kulaki 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 amin iya jadi beliau ini ibu RT ketua RT di RT 35 ya iya jadi kemarin sempat pulang kampung ya bu ya berapa lama kemarin bu 2 minggu 2 minggu ya wih kangen mas bojo putih kayak wang kuto ya wih kutu putih kayak wang kuto kosong ya bu kosong yang gak ingin gitu sudah berapa hari ibu RT di 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 Kalimantan 2 hari oh sudah 2 hari iya iya kemarin datang eh Jumat datang Sabtunya langsung disuruh jalan sehat di Tanjung SP7 kemarin SP7 kemarin ada kegiatan disana ya bu RT baik Pak Sediman Bapak sehat terus ya kalau misalnya ada apa namanya mungkin kita simpan nomor Bapak nanti eh bila mana atau nanti Bapak punya Bapak punya ini pak punya nomor rekening pak punya 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 ya nomor HP oh nomor HP tadi dibuat gimana ngamuk mau ngaji tadi gitu nanti nanti saya simpan nomor HPnya ya nanti saya cantumkan disini siapa tau ada yang mau hubungi Bapak nanti atau Ibu ya nanti kan nampil sempat anak Bapak nanti nomor HP dulu nanti siapa tau ada yang mau hubungi nanti ya itu cucu bu ya yang kemarin yang saya sempat ajak ngobrol ya bukan iyalah oh itu pintar anaknya bu ya ngaji pintar ngaji oke jadi itu obrolan singkat kita bersama Pak Sudiman dan Ibu sekali lagi sehat terus bu ya sehat kalau gak sehat banyak mau ngupai oh di belakang di belakang tas saya cari nomornya loh saya juga gak tau aku udah bisa buka namanya Bayu mas Bayu hari ini sudah selesai pulang kerja ya baru pulang ya baik setiap hari pasti ada atau kadang-kadang istirahat juga kalau badan gak enak ya gak kerja jadi mungkin sekedar informasi buat sobat survivor gak ada gak ada oh nanti mendak mamaknya aja boleh 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 atau Miss Collagenet ini bisa nelfon oh ya coba namanya Bang itu ya iya closing dulu ya oke sobat survivor jadi demikian obrolan kami bersama Ibu RT sing apa sing orang-orang liane atau sing guanteng dewe tinggal pilih nanti mungkin sobat survivor bisa kasih apa nih kasih tagline apa buat Ibu RT ini kan nanti mau buat Youtube nih Ibu RT ini ya nanti kita simpan nomornya ibu lah pokoknya nantilah kita simpan dan apa namanya nantikan mangkuk kita sertakan nomornya siapa tau ada orang baik di luar sana ingin menghubungi Ibu gitu ya dan membangun silaturahmi lah begitu ya jadi sekedar informasi kemarin sudah kita sampaikan sebenarnya Ibu RT ini dari desa eh Ibu RT sorry Ibu Ibu Tukina Ibu Sudiman ini dari Malang kemarin Bu ya dari apa namanya dari kebun teh atau apa sih namanya teh kopi oh gitu kampungnya namanya kampung apa Pak Sudiman kampung teh ya kebun kebun teh kampung teh oke deh baik terima kasih cukup sekian video kita kali ini dan mungkin kita lanjut nanti untuk jalan-jalan lagi sampai jumpa di video selanjutnya ini bagus-bagus loh ini siapa tau ada orang berduit disana mau beli ini cantik sekali ini Sobat Survivor ini tidak serta-merta dipotong terus ditaruh disini tapi ada proses yang panjang Pak ya proses membuatnya nah ini Sobat Survivor dihargai berapa ini Pak kalau ini Pak 500 ribu tapi cantik sekali oh sudah laku yang ini sudah laku juga belum oh ini belum 500 ribu loh Sobat Survivor sangat murah kalau ini berapa dihargai 400 ribu ya oh sudah ada anunya apa katalognya ya jadi kalau mau jalan-jalan kesini itu sebelum Selimau Park ada Bapak disini Bapak Sudiman yang menjual bunganya dan itu indah sekali cantik sekali Sobat Survivor kalau ini dihargai berapa Pak ini Pak 300 ya ini bunga apa namanya ini Pak anting-anting putri anting-anting putri oke keren ya cantik ya terus ini terus ini kalau ini dihargai berapa Pak dia kayak di bawahnya ini keriting gitu 900 semakin semakin rumit pembuatannya semakin mahal Pak Sudiman ya oke jadi ini juga untuk support kebutuhan mereka disini jadi mungkin ada yang tertarik untuk jalan-jalan kesini untuk membeli tanaman-tanamannya termasuk bonsai ini cantik sekali kalau ini lumayan mahal ini Pak 1 juta karena ininya tingkat apa ini tingkat ini ya tuh cantik sekali daripada beli jauh-jauh mending beli tempatnya Pak Sudiman aja ini cantik juga nih kalau ini dihargai berapa nih Pak 1 juta ini juga ya 300 kok lebih murah Pak ya padahal cantik juga itu enggak terlalu rumit ya kalau ini Pak hai ini 500 500 ya waduh indah sekali wah ini kesukaan saya nah kesukaannya mas Bejo ini cantik sekali luar biasa luar biasa luar biasa ini apa sih apa sih ya itu lebih menarik lagi ikan gabus gede gede kan gabus itu kalau ini apa Pak namanya Pak itu kangkang kangkang dijual lah Pak dijual dihargai berapa Pak kalau itu Pak itu 75 750 750 ribu tapi ini beda loh ya antara ini sama ini beda batang kan Pak ya kemarinnya beda ini disambung batangnya ini udah disambung ini boleh sedikit ngasih tip ke saya mungkin Pak untuk penyambungan sendiri ini gimana Pak harus diikat atau dilakban 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 begitu ya Pak jadi untuk penyambungannya tidak menggunakan obat ataupun apa tidak tidak ya Pak ya jadi mungkin langsung kita sobek sedikit mungkin ya Pak ya terus langsung dimasukkan rantingnya mungkin seperti itu kalau di proneng nah macam ini kan bisa lembut nanti karena masih muda ya jadi memang dia kalau memang di buang ujungnya dia semakin kecil daunnya bilangnya oh gitu dari daun yang mana ini kemarin ya Pak dari daun apa ini kemarin adakah disini aslinya ada ya oh yang disana itu oh besar ya aslinya daunnya ya ini kalau sampai seperti ini ini membutuhkan waktu berapa lama Pak 4 bulan 4 bulan sudah sampai makanya ini mahal ini karena lebih kompleks di bawahnya tuh ini 1 juta nih Bro perumahan kalau kompleks 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 itu tingkat kerumitannya ini juga nih ini masih proses anu Pak ya masih proses ini ya oke ini pasti akan ada yang saya beli nanti mungkin pasti ada yang akan saya beli cuman mungkin nanti kalau saya datang lagi yang anu ini mantap yang mantap itu yang mana wih dih ini ya lebih mahal lagi pasti ini cantik sudah tua kan ini nya kan ada berkarakter dijual berapa kalau ini Pak 500 oh 500 murah nih buat anda yang di Tanjung Selor yang mungkin lagi punya dana bingung mau dihabiskan kemana mending mulai memelihara bonsai gitu ya ini lagi mas mantap mantap ya luar biasa oke sobat survivor demikian luar biasa sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati